Pesulap merah bongkar rahasia dibalik minyak bintang Ida Dayak, jawabannya Gitu Kaget. Pesulap merah bongkar rahasia minyak bintang yang digunakan ahli pengobatan alternatif Ida Dayak untuk membetulkan tulang yang geser. Marcel Radifal, nama asli dari Pesulap Merah, menyebut bahwa minyak merah atau minyak bintang. Yang digunakan oleh Ida Dayak adalah minyak pada umumnya yang digunakan untuk keselio. Di Indonesia sendiri banyak minyak-minyak seperti yang digunakan Ida Dayak dengan fungsi yang hampir sama. Adapun minyak yang dipakai itu, ramuan tradisional mungkin dari Dayak. Karena minyak tradisional itu banyak ada dari berbagai wilayah, kata Pesulap Merah. Contoh lainnya adalah minyak Cimande, katanya untuk mengobati pegal-pegal, keselio, ucarnya lagi. Marcel mengatakan setiap wilayah punya minyak dengan kemampuan masing-masing, tapi itu tidak bermasalah. Seperti diketahui, minyak bintang untuk dijual Ida Dayak dibantrol dengan harga Rp50.000 untuk satu botol, ukuran sedang. Adapun pengobatan peta tulang, strok, dan lain-lain tidak dipungut biaya. Khusus buat Ibu Ida Dayak, Marcel memberi catatan khusus. Zaman dulu kalau masih ingat, semoga tidak dipraktekan lagi, pernah mempraktekan. Minyak yang disemprot pakai air seolah-olah bisa mengeluarkan darah kotor, itu penipuan. Itu pembohongan publik, jangan dilakukan, kata Marcel. Kalau dipraktekan akan digerbek, semoga sudah taubat. Fokus keahlian pata tulang saja jadilah bermanfaat, tidak perlu dianggap sakti-saktian. Ucapnya Terima kasih telah menonton! Viral Ida Dayak Siapakah Sebenarnya Wanita Sakti Asal Kalimantan ini? Sosok Ida Dayak menjadi perhatian masyarakat dan banyak diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir dan viral di media sosial. Ida Dayak viral di media sosial kena mampu mengobati, menuruskan atau menimbulkan tulang yang bengkok. Keselio, rekan lumpuh yang sudah menangun pun bisa ia sembuhkan dalam waktu yang singkat. Pengobatan Ida Dayak dilakukan di tempat umum sehingga bisa disaksikan oleh banyak orang. Lentas siapa Ida Dayak Wanita Sakti yang sedang viral ini? Berikut foto profil dan biodata Ida Dayak sebagaimana dikuti dari kabar Banten, dari Youtube Larasati Channel. Ida Dayak memiliki nama lengkap Ida Andriani yang lahir di Lotiks pada tanggal 3 Juli tahun 1972. Ibu Ida Dayak berasal dari Pasir, Benengkong, Kabupaten Pasai, Kalimantan Timur. Ibu Ida Dayak dikenal banyak orang sebagai ahli pengobatan alternatif. Tulang bengkok, keselio, salah urat, lumpuh, hingga stup. Yang kini sedang viral karena kemampuannya menyembuhkan penyakit tulang. Setiap melakukan ritual pengobatan, Ibu Ida Dayak tidak pernah memuluh biaya dari pasien. Namun Ibu Ida Dayak hanya akan menjual minyak merah yang bernama minyak lintan. Proses pengobatan yang dilakukan Ibu Ida Dayak disebut sangat cepat dan ajaib. Bahkan ada salah seorang pasien yang mengalami tulang bengkok dan beberapa saat kemudian tulang tersebut kembali lurus. Karena diobati oleh Ibu Ida Dayak. Cara yang dilakukan Ibu Ida Dayak untuk mengobati pasien tidak menggunakan berbagai macam alat. Beberapa keruhan masalah tulang seperti tulang bengkok akibat patah tulang. Bengkok akibat keselio, kaki atau tangan lumpuh bisa ditanggungi Ibu Ida Dayak. Dengan cara yang santai sambil ngobrol dan tidak menggunakan banyak alat bantu. Ibu Ida Dayak dalam pengobatannya hanya mengoleskan minyak pada agota tubuh yang akan diobati. Ibu Ida Dayak pun selalu mengawali pengobatannya dengan berdoa. Selanjutnya secara perlahan mengembalikan tangan atau kaki yang bengkok ke posisi semula. Selama proses pengobatan, Ibu Ida Dayak menggunakan pakaian khas suku daya. Selain itu, Ibu Ida Dayak juga selalu mengingat Allah SWT dan mengajak masyarakat yang ada di lokasi. Untuk selalu mengingat Allah SWT. Dalam video yang beredar, Ibu Ida Dayak juga menyebutkan bahwa Ida Dayak hanyalah manusia biasa. Sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Satu hal lagi yang menarik dari Ibu Ida Dayak adalah pengobatan yang dia berikan tidak dibunuh hiayak, alias gratis. Dalam salah satu video yang sedang viral, Ibu Ida Dayak bahkan menegaskan bahwa dia tidak mau dibayar. Ibu Ida Dayak melakukan hal tersebut dengan ikhlas untuk membantu orang. Maka tak heran jika Ibu Ida Dayak selalu kebanjuran pasien, diterhubungi oleh masyarakat selalu melakukan pengobatan. Selain itu, Ibu Ida Dayak melakukan pengobatan di berbagai tempat dan lokasinya tidak bisa dipastikan. Ibu Ida Dayak dan suami yang selalu berpindah dari tempat yang satu ke tempat lain. Dijelaskan pula bahwa Ibu Ida Dayak dan sang suami menjual obat dan Ibu Ida Dayak menjelaskan bahwa obat tersebut tidak bisa menimbulkan semua penyakit dan dia juga tidak menjamin kesembuhannya sebab obat hanyalah berantara. Jangan kesembuhan hanya datang dari Allah SWT. Bisa dibilang apa yang dilakukan Ibu Ida Dayak merupakan pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional. Di Indonesia, pengobatan tradisional termasuk jenis pengobatan yang memiliki banyak peminat. Hal tersebut bisa menjadi cara untuk menimbulkan berbagai jenis gangguan, misalnya masalah pulau. Dengan aksesoris hasil kudaya yang menempel pada tubuhnya, Ibu Ida Dayak mengobati pasiennya dengan sangat mentibur. Terlihat dalam beberapa videonya yang viral di media sosial, Ibu Ida Dayak bahkan mengobati pasiennya dengan menarik harian suku Ida Dayak. Namun seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ida Dayak, sembuhan datang dari Allah SWT, sedangkan manusia hanya berantara saja. Itulah informasi tentang Ibu Ida Dayak, wanita sakti ahli pengobatan tulang dari suku Ida Dayak, Kalimantan Timur, yang sedang viral di media sosial. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!